Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam harmoni hukum Berjumpa lagi kita pada episode ketiga dari Hukum Responsif Khusus membahas teror pinjaman online Setelah sebelumnya telah dibahas fenomena teror pinjaman online Bersama dengan korban dan pakar hukum pidana Maka pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas bersama dengan aparat penegak hukum Dalam hal ini dari pihak kopolisian Yakni Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Adri Desauspuryanto SHMH Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Subbidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Polda Metro Jaya Selamat sore Bapak AKBP Adri Terima kasih banyak untuk hadiran Bapak pada Bincang teror pinjol pada channel Ya siap kandah Siap kandah Kandah Adri Sebagaimana kita ketahui Bahwa pada bulan Oktober kemarin Bapak Kapolri mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya Untuk menindak tegas pelaku pinjol ilegal Yang telah meresahkan masyarakat Bunga yang tinggi Dan metode penagihan Yang seringkali dilakukan dengan teror dan atau ancaman Yang membuat masyarakat resah Hingga yang paling parah Ada masyarakat yang bunuh diri Akibat terlilit utang Dari pinjol ilegal ini Atas hal ini kemudian Kapolri telah menginstruksikan penanganan khusus Mulai dari preemptive Preventive Hingga represive Dalam menangani kasus pinjol ilegal ini Oleh karena itu berangkat dari Instruksi Bapak Kapolri Pertanyaan kami yang pertama adalah Sebetulnya sih Kalau dilihat dari perkembangan Situasi Jadi yang mempengaruhi Modus kejahatan itu Itu terlihat dari dua fenomena Yang besar yang terjadi Yaitu fenomenal demokrasi Dan globalisasi Nah itu memang tidak bisa kita hindari Fenomenal kedua itu Dan memang dampaknya luar biasa Terhadap peningkatan kejahatan Atau Modus kejahatan Yang Memang berbasis Teknologi Dan memang Semakin pintarnya manusia Ya pasti Mereka mempunyai cara Atau mempunyai Ya Modus lah Untuk menghilangkan Barang bukti Atau meniadakan Unsur-unsur pasal tersebut Sehingga Modus-modus yang mereka gunakan itu Modus-modus yang memang Yang tidak pernah Diatur di dalam peraturan perundang-undang Itu juga jadi permasalahan juga Termasuk juga teknologi Globalisasi Kalau sudah globalisasi Berarti kan teknologi Sekarang yang berkembang Yang lagi tren ini adalah Kejahatan Cybercrime Kejahatan tentang Penipuan Penipuan online Kejahatan tentang Pinjam Pinjam online Pinjam online Yang bisa saja Mengharapkan Indikator Kejahatan Kejahatan komputer Yang menggunakan Sasa komputer Ataupun juga Ya bisa dikatakan Kejahatan Cyber Yang sasaranya komputer Atau jaringan Atau sistem Ini Terkait Pinjaman online Baik legal Atau tidak Sebetulnya kan Kembali kepada Apa ya Mungkin kepala Saling Mempunyai kepentingan Sebetulnya sih Walaupun tidak punya Badan hukum Tapi Yang punya modal itu Niatnya baik Akhirnya Proses Pinjam Minjam Sistem online Dengan Masyarakat Bisa saja Berjalan lancar Tapi Ada juga Oknum Yang Yang mempatatkan Kecanggihan teknologi Teknologi Menggunakan Sarana teknologi Berarti kan TKP nya itu Sangat Sangat Luar Jadi tanpa batas Jadi agak sulit Kita biasanya mengungkap Kalau misalnya Memang Ya Mereka Mulai berani Membuatkan kejahatan itu Dengan menggunakan Pendukung teknologi Sampai saat sini Sampai saat ini Ya memang Korea Dan Stasi terkait Terkait dengan Yang mempunyai Kewenangan Pendegakan Cyber Atau pendegakan Terkait dengan Efeknya Efeknya globalisasi Efeknya demokrasi Ya kita Seturnya sudah Melakukan Ya komitmen Komitmen bersama lah Supaya bisa Ya menekan Angka kejahatan tersebut Karena memang Angka kejahatan itu Memang harus Tekan Supaya Ya Ya situasi Bisa Kondisi Sementara sih Tapi memang Ya memang Agak Susah Kadang-kadang Mudah Kita mengukap Kasus-kasus tersebut Yang penting Kita bersemangat Dengan Kasus-kasus tersebut Memang Efeknya luar biasa Terhadap masyarakat Itu saja Ini untuk penjara Kanda kalau Fenomena tentang Pinjol yang Pinjol online Yang ilegal ini Yang notabene Didanai oleh Warga negara asing Sebagaimana yang Dilansir di beberapa Berita dan Kemudian Penangkapan yang Dilakukan dalam Dua-tiga minggu terakhir Ini Kanda Kalau Pinjaman online Atau penipuan online Yang kami ketahui Ini berdasarkan Hasil Penangkapan kami Itu Warga negara Cina dan Hongkong Biasanya Yang Yang Melakukan Penjahatan tersebut Dengan korban Warga negara asing Terus mereka ini Semua terorganisir Mereka ini pun Semua Terdidik Terdidik Dan Memang luar biasa Pelaku-pelaku Cyber Krim ini Yang Yang Melakukan Kejahatan Penipuan Walaupun Pinjol-pinjol Itu Di Diberikan Apa ya Diberikan petunjuk Diberikan petunjuk Terus Dilatih Caranya Berkomunikasi Itu Sudah biasa Kalau sudah Seperti itu Sudah terorganisir Pasti ada Pimpinannya Pasti ada Ada jaringannya Dan jaringannya pun juga Tidak Satu daerah Pasti ada juga Di Cina Nah dan terakhir Kemarin itu Mau gak mau Untuk mengungkap Kejahatan Transaksi elektronik Seperti itu Yang sudah terorganisir Yang sangat rapi Dan mereka pun juga Sangat pintar Menjemputikan Alat-alat elektronik Itu Kita harus bekerjasama Dengan penegak hukum Tempatnya para pelaku Kalau memang itu Para pelakunya Kebanyakan Cina Kita bekerjasama Dengan Cina Kemarin kita Bekerjasama Dengan Cina Kalau gak salah Dua tahun yang lalu Kita sudah Bekerjasama Dengan Cina Kita melakukan Penangkapan Kita sudah melakukan Penyisiran Dan setelah kita tangkap Rata-rata Itu WNA semua Bukan WNI Dibawa ke Indonesia Berarti Terus sudah Disewakan tempat Terus sudah Bagaimana kerja Nah alirannya itu Memang yang Sampai saat ini Masih belum Belum dipelajari Memang Aliran dadanya Kemana Masuknya Karena kan Ini ada Kepentingan Dua negara Nah Para pelakunya Itu adalah Kebanyakan Warga negara Cina Hongkong Terus Korbannya Banyak Negara Indonesia Negara Malaysia Terus negara Australia Dan Amerika Karena kan Tempat ngumpulnya WNA Yang paling enak Itu di Indonesia Makanya Rata-rata Pelaku-pelaku Cyber Seperti yang Perorganisasi Terkait dengan Penyibuan online Terus Pinjol Itu rata-rata Semua dari Cina Cuma sekarang Sudah mulai berkembang Ke Bukan anak muda Daerah Apalagi dari Keren loh Tidak Nanti kalau Kalau saya Lagi ke sana Saya diberikan kebandangan Penyidik Saya nangkep lagi ke sana Nanti saya tunjukin Ampir semua Ampir semua Siapkan dah siap Kebetulan Lalu saya nangkep Di kelurahan Kebetulan lurahnya Itu angkatan saya Angkatan saya Bila Wih betul sekali Kau bro Kata-kau Dari Jauh-jauh sini Yang selalu 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 main HP Laptop Ternyata Menipu Mereka semua Itu gak bisa Dihentikan Dilarang Gak bisa Karena Ada pendapatannya Ada pendapatannya Terus Ternyata Setelah Dia berhasil Rata-rata Punya mobil Karena anak muda itu Makanya Waktu itu banyak Saya cita Itu mobil Pada saat Saya lakukan Pertama Nah itu Saya gak ngerti Apakah Karena Faktor Kurang pengawasnya Pengawasan lingkungan Di setempat Atau memang Ya Lombongan kerja Mungkin Diberat Akhirnya Mereka milih Seperti itu Yang mudah Tapi Kalau tanya Memang Daripada Nyantul Pengawas Cuma sekian Lebih biasa Nipu Pak Saya bawa Pilihan Banyak Saya bisa Nici mobil Iya Itu yang mobil Saya bawa Kemarin Yang Rasput Iya Itu Anak Umur 19 tahun Luar biasa Gak mau kuliah Dia Cuma Mempelajari Caranya Terus Senior 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 Itu Ternyata Master Master Jadi ada Master Kalau Misalnya Terugahan Isir Tapi Kalau tidak terugahan Isir Individu Individu Yang Paham Terus Personil Polri Yang Punya Disiplin Ilmu Kemampuan IT Tentu Juga Bisa Hukum Terus Pendegakan Hukum Memelakukan Pendegakan 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 Hukum Terkait Kejahatan Elektronik Atau Kejahatan Cyber Kalau Memahami Elektronik Dia Gak Bisa Memahami Cara Personal Agak Susah Juga Melakukan Pendegakan Hukum Ini Menjadi Kendala Pendegakan Hukum Polri Dalam Mengungkap Kasus Cyber Sekarang Sama Dengan Tempat Hasil Hasil Forensik Ada Hanya Tiga Satkar Tiga Tempat Yang Baru Mempunyai Satifikasi Untuk Level Barang Bukti Elektronik Yaitu Cyber Folda Metro Jaya Cyber Mabes Polri Dan Densus 88 Selain Tiga Satkar Itu Selain Tiga Tempat Itu Tidak Mempunyai Sertifikasi Level Forensik Digital Nah Itu Menjadi Kendala Pada Saat Ada Kejahatan Terus Kita Harus Putus Menjadi Alat Pilsa Keabsahannya Harus Ada Sertifikasinya Kalau Tidak Ada Pasti Alat Kita Kurang Itu Jadi Kendala Kita Untuk Tenggakan Nah Makanya Sebetulnya Sekarang Kalau Menurut Saya Memang SDM Yang Punyalah Belakang Hukum Dan IT Itu Diterimalah Personi Personi Polri Yang Disipin Tentang Hukum Dan ID Karena Luar biasa Memang Tengah Pendung Terkait Dengan Transaksi Elektronik Karena Pasti Saya gunakan Semua Karena Gampang Tengah Dilihat Sama Orang 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 Kalau Sekarang Kalau Kita Sudah Terjebak Sudah Susah Yang Pelan Satu Satunya HP Diaktifkan Sampai Menurut Pendagak Hukum Lone HP Diaktifkan Semua Elektronik Elektronik Yang Sudah Ikat Sistem Sudah Dikenjalikan Email Apa Semua Itu Kita Harus Silahkan Semuanya Mau Kita Buang Kita Ganti Baru Tidak Ada Lagi Kalau Menunggu Penegakan Lugum Oke Kalau Siap Personilnya Apakah Operasionalnya Sudah Siap Tidak Kenapa Kemarin Ada Tetangga Saya Ini Pinjol Juga Mas Hadri Tinggal Segitu 5 Juta Memang Saya Terpengaruh Sama Pinjol Tanpa Jaminan Tanpa Ini Saya Pinjam Sekian Sekian Yang Biasa Dipujuk Atau Diayu Tetangga Saya Terayu Dia Mengirim Uang 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 DPR Masa Pinjema Uang DPR Demi Untuk Mendapat Pinjaman Duit 100 Juta Akhirnya Uang DPR Dia Kirim 5 Juta Dia Transfer Setelah Dia Transfer Tidak Dibalas Balas Tidak Aktif Nomor HP Terus Untungnya Dia Langsung Ke Tempat Saya Akhirnya Untuk Rumah Saya Mas Boy Ini Ada Rumah Teman Ini Kita Bawa Kesana Saya Cek Postan Posisinya Dimana Sumatra Tidak Ngecek Apa Kita Situ Saya Bila Mas Boy Mau Ngecek Apa Tapi Ada Alamat Ada Alamat Posisi HP Ada Sumatra Kita Mau Sumatra Ayo Ayo Mas Boy Yang Kukusin Saya Ini Baru Sama Tetangga Saya Ngobrol Coba Gimana Cara Kita Mengungkap Kadri Terima Kasih Banyak Waktu Luar Biasa Banyak Informasi Yang Kami Dapatkan Bisa Bermanfaat Bagi Masyarakat Mereka Bisa Lebih Memahami Problematika Bukan Hanya Pinjol Sebenarnya Tapi Termasuk Penipuan Dari Dalam Konteks Yang Lebih Umum Dan Sehebat Kanda Adri Dan Salam Harmony Hukum Ciao